Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita Dan kali ini kita akan Memberikan informasi mengenai Bencana Gunung berapi Yang meletus di Filipina Langsung aja kita ke berita Jadi di Filipina itu Kemarin kena Bencana gunung berapi Gunung apinya itu meletus Yang namanya itu gunung tal Dan disini kita lihat berita Sebelumnya saya ingin menjelaskan menaik gunung tal ini Gunung tal adalah gunung api Bertipu kompleks Yang berada di pulau Luzon Filipina Tal adalah gunung api teraktif kedua Di Filipina setelah gunung Mayon Dan tercatat pernah mengalami Erupsi sebanyak 33 kali Seluruh erupsi Berada di pulau Volcano yaitu Pulau yang ada di sebuah Di sebuah di tengah-tengah Pulau di Danotal Tengah-tengah Danotal Letusan terakhir gunung tal ini Sekitar tahun 1977 Dan ketinggian dari gunung ini hanya 311 meter Ketinggian relatifnya 306 Dan untuk termudah itu melewati Dangkastila Nah ini hanya gunung api yang tingginya itu hanya 311 meter Tapi dasyatnya ledakannya itu sampai Menjadi Wah Gede banget Gunung api tal ini Itu meletus Terakhir ya ini pada hari minggu Tanggal 12 Januari kemarin Gunung berapi Terkecil di dunia Ini merupakan gunung terkecil Gunung api terkecil di dunia Berada di pulau Luzon Filipina Yang berjarak tak jauh dari Ibu kota Manila Letusan gunung tal membuat pemerintah Filipina Mengevakuasi setengah juta warga Yang bermungkin di sekitar gunung Banyaknya Gunung tal dikelilingi oleh danau yang cantik Jika malas mendaki Turis bisa memandangi keindahannya dari kejauhan Suasana berwisata disana kurang lebih mirip di Danau Toba Sumatera Tara Yang membuat gunung tal ini unik adalah Yang ini Dia gunung itu berada di provinsi Batangas Merupakan gunung api yang terkecil dan paling aktif di dunia Bukan paling aktif sih Yang aktif di dunia Dia berada di tengah danau Sekitar 70 km atau 45 mil Selatan dari pusat Ibu kota Manila Pihak berwenang mengadakan ada resiko bahwa letusan ini menyebabkan tsunami dari danau Jadi kayak sunangnya itu gak dari laut tapi dari danau itu Tal adalah gunung berapi yang sangat kecil Tetapi juga gunung berapi yang berbahaya Kata Renato Solidum ketua institut volkanologi dan sainsmologi Filipina Ini unik karena merupakan gunung berapi di dalam gunung berapi Katanya Lembaga itu menaikkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh gunung berapi Menjadi 4 dari kemungkinan sebelumnya yaitu 5 Berarti letusan berbahaya yang dapat terjadi dalam beberapa jam Hingga beberapa hari Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Filipina Tal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 5 abad terakhir Paling baru terjadi pada tahun 1977 Sebelumnya sebuah letusan pada 1911 menewaskan 1.500 orang Dan satu dari tahun 1754 bertahan selama beberapa bulan Menurut Dewan Pengurangan Resiko Bencana Nasional dan Dewan Management Filipina Sekitar 8.000 penduduk di pulau di mana gunung tal ini berada tengah dievakuasi Setidaknya hingga saat ini sudah ada 6.000 orang yang diarahkan pemerintah Untuk keluar dari luna bahaya tersebut Filipina terletak di ring of fire atau cincin api Tingkar gunung berapi yang mengelilingi samudera pasifik dan juga rentan terhadap gempa bumi Nah itu gunung tal itu namun di Filipina Dan dia itu uniknya gunung di atas gunung Jadi ada gunung di bawah itu yang ada danonya itu Kemudian di tengah dano itu ada gunungnya lagi namanya gunung tal Nah gunung tal ini hanya 311 meter tetapi ledakannya bisa kita lihat nanti Hanya ledakan dari gunung tal ini membuat pemerintah Filipina Tentu saja sangat khawatir dan juga menjadi trend Sekarang menjadi trending topic yang ada di Instagram maupun Twitter Dengan hashtag buy4pilippines Dan ini kita bisa lihat beberapa videonya Bagaimana di situ Ledakan yang ditimbulkan oleh gunung tal ini benar-benar rasyat Dan ini yang menjadi unik adalah Ledakan petir yang menyambar-nyambar Di antara gumpalan asap yang ditimbulkan oleh ledakan vulkano di sini Ngeri ya Metu? Dan ini foto-fotonya Beberapa foto-fotonya Itu kayak monster ya Kayak Godzilla yang lagi nyerang suatu kota itu Petirnya Gede banget Nah itu ledakan-ledakan itu sungguh fantastis Nah ini kita bisa lihat Gunung tal volkano ini memang berada di tengah-tengah Pulau Danau ya Tengah-tengah Danau Dan itu sebenarnya kayak pegunungan Dia itu kayak Danau Toba gitu Kayak Pulau Samosir Tapi Pulau Samosir itu kan gak ada gunungnya Kalau ini kata gunungnya Pulau nya itu kayak ada gunungnya gitu Disitu suasananya mencokam salin Tuh Ledakan apinya itu Petirnya itu yang membuat Kayak serangan alien Serangan Godzilla itu Nah ini penjelasannya Kilau petir diantara awan vulkanik Gunung apital Petir vulkanik diakibatkan oleh Awan kulan uap air Abu, debu, dan partikel vulkanik lain Yang menyembur ke angkasa secara masif Uap air tersebut akan berubah menjadi putrian es Akibat tingginya tekanan dan rentahnya temperatur Karena pengaruh gravitasi es akan terjatuh Saat jatuh terjadi tumbukan antara putrian es Dengan molekul pada awan lainnya Menyebabkan elektron terlempar Sehingga terjadi perubahan muatan Elektron akan terjatuh bersama putrian es Akan membentuk polarisasi negatif di bagian bawah Sedangkan bagian atas terjadi polarisasi positif Akibatnya terjadi beda potensial Sebesar Pelan lebih 100 juta volt Uh, 100 juta volt Untuk mencapai keseimbangan Beda potensial akan dihilangkan dengan Secara membuang elektron Perpindahan elektron dalam jumlah yang besar ini Kita sebut sebagai petir Jadi kayak Kayak gitu 100 juta volt ini Ini secara atau sama dengan 200 saluran udara tegangan ekstra tinggi Atau sutet 200 saluran udara tegangan tinggi Atau sutet Bisa digunakan untuk memasuk Untuk memasuk 5 kabupaten sekaligus Gede banget berarti Hingga saat ini belum ada Atau belum dapat memastikan Tentang penyebab terjadinya petir vulkanik Banyak sekali hipotesis Yang muncul di kalangan peneliti Dan ini adalah salah satunya Talusan ini Adalah salah satu dari hipotesis Untuk itu mari kita berhubungan Dan ini gambar-gambarnya Memang benar-benar kayak monster Awalnya kayak bom atom juga Nah ini mungkin diingatkan nih Jangan sampai ada perang kayak bom atom Dampaknya akan sangat berbahaya Jangan sampai perang Try for Philippines Nah ini nih Kayak monster yang bawa kayak serangan Ke listrik gitu Nah ini dampaknya Debu-debu Dan ini beberapa Berapa hewan juga Juga terkena dampaknya ya Ini biasanya kan orang-orang yang ada disana Ke gunung tal ini kan Pake naik kuda juga Nah disana itu kuda-kuda ini kan Tertampet di pinggiran Ataupun di sekitar area gunung tal ini Sehingga ketika Menyelamatkan diri Mungkin orang-orang Yang memilihkan dirinya sendiri dulu Baru Hewan-hewan nanti gitu kan Nah ini salah satu gambaran bahwa Hewan-hewan yang ada disana Itu juga perlu ketolongan Ini ada kuda ya Semacam kuda poni Yang terkena abu vulkanik Sehingga kayak sampai mimisam gitu Dan ini kotak-kotanya memang mengerikan Gunung api tau Ini kota-kotanya yang terkena debu Nah itu kalau kita lihat disini Gunung tal di Manila Pertama dalam sejarah petir Pertama dalam sejarah petir terlihat Pada erupsi gunung merapi Yang terjadi di Filipina Itu kita bisa lihat Anak-anak Filipina Orang-orang yang dievakuasi Gunung dengan lumpur ya Gunung dengan Abu Abu vulkanik Dan disampingnya itu Terjadinya erupsi Gunung tal di Manila Filipina meletus dan mengutahkan Abu vulkanik Dan awan tanah Sehingga ketinggian 15 km Dan ini Mahasiswa Indonesia Yang ada di Filipina Itu Akan dievakuasi oleh Kedutaan Indonesia Di Filipina Filipina ini memang karena Hampir kayak Indonesia Karena banyak pulau Dan termasuk di Rine Rine of Fire Cincin api Jadi memang sebanyak sekali Gunung-gunung api Yang aktif Dan gunung tal ini Merupakan salah satunya Kalau di Indonesia itu Merapi Merapi itu juga termasuk Salah satu gunung api Paling Berbahaya juga di dunia Dan itu Bisa dilihat Ini beberapa foto-fotonya Ada juga foto-foto Sebelum gunung api ini Meletus Dan kita akan lihat Setelahnya Gunung api sekecil itu Di tengah danau Dan itu Meledakannya itu Sungguh tinggi sekali Ini adalah yang dari Bahasa Belanda Dari kota Kayak langsung senja Video-video dokumenter Dan ini adalah Salah satu postingan Di Instagram Dari The Sengjaya 89 Menerangkan tentang Dia kayak kemarin-kemarin Itu baru aja Dari Pulo Apa namanya Gunung tal ini Puncak gunung tal ini Dan ini Disibisinya Gunung teraktif Dan terunik Di Filipina Tal Volcano Yang terletak Di pulau Luzon Kemarin minggu erupsi Gunung berapi Paling aktif Di Filipina ini Memuntahkan awan panas Tinggi Satu kilometer Lebih dari itu Yang mengakibatkan Hujan abu Sampai penerbangan Di Bandara Manila Tergantung Tahun lalu Berkesempatan Menaiki Gunung puncak Tal Volcano ini Unik karena Letaknya yang tak biasa Yaitu sebuah pulau Terdapat Danau di tengahnya Terdapat pulau Lalu ada gunung Dan kawahnya itu Ada gunung lagi Kawahnya dari gunung itu Ada gunungnya lagi Sebelum menuju puncak Kita harus melewati Danau Menggunakan perahu Baru menajak Santai Karena memang Sudah ada trekking Yang jelas Dan menuju puncak Bahkan bisa menunggang kuda Nah ini Kuda-kuda yang tadi Berarti juga Memang ada di puncak itu Sudah disampankan Maksudnya itu Kayak disenterankan Ke melewati danau itu Kuda-kudanya juga diangkut Terus Ketengah Yang ini Ke puncak tal ini Untuk menuju tal vulcano ini Jukup mudah Dari bandara manilas Kita ketiga jam Perjalanan menuju selatan Ke arah Tagahintai Dan merupakan Dataran tinggi Berhawas sejuk Tetapi hari ini Tal vulcano yang Sedang berdokan Menyemburkan Segala sesuatu Apa yang ada Di dalam perutnya Menelaskan hingga 5.000 orang Periode 160 1.960 Sampai dengan 1.9710 Kita berdoa Semoga tidak ada Berharapnya Berjatuhan lagi Amin Berapa video Juga memang Kita ketemukan Lebih lagi Foto-fotonya Ini foto-foto Hewan yang mati Juga Kita bisa lihat Disini Ini tidak hanya manusia Yang butuh pertolongan Tapi Hewan juga Butuh pertolongan Disini Dan karena Banyak yang menanyakan Kenapa sih Gunung Tal itu meletus Kemudian Letusannya itu Menimbulkan Suasana yang berbeda Dengan Letusan-letusan yang lain Karena Petirnya itu Benar-benar Gede banget Dan ini Penjelasan ilmiah Tentang Petir yang ada Di puncak Gunung Tal Erupsi Gunung Tal Pada hari Minggu Maret Di Filipina Terjadi Bersama dengan Sambaran-sambaran Petir Di puncak Gunung Fenomena ini Membuat erupsi Semakin mengerikan Badan meteorologi Klimatologi Dan geofisika PMKG Mengatakan Fenomena tersebut Dinamakan Sebagai Petir vulkanik Fenomena ini Terjadi Karena awan Humolonimbus Yang merupakan Sarang Petir Digantikan oleh Awan yang disebabkan Oleh erupsi Awan ini merupakan Kumpulan Awap air Debu Abu Wap air Dan partikel Vulkanik lain Yang menyembur Ke angkasa Jadi Jadi Memang itu Interaksi Awan yang Terkondensasi Dari Partikel Letusan Jadi Sangat mungkin Terjadi Petir Ujar kepala Sebedang Prediksi Cuaca PMKG Agi Wanda Putra Lanjut lagi Agi mengatakan Mekanisme Antara Petir Biasa Dengan Petir Vulkanik Memiliki Sedikit Perbedaan Perbedaannya Adalah Awan Komolonimbus Digantikan oleh Kumpulan Awan Akibat Erupsi Karena Sistem Petir Itu Ada Beberapa Tipe Interaksi Awan Ke Awan Awan Ke Daratan Dan Di Dalam Awan Itu Sendiri Kalau Dilihat Maka Petir Vulkanik Terjadi Di Dalam Di Antara Di Dalam Awan Dengan Di Antara Daratan Jadi Di Antara Daratan Itu Makanya Terlihat Dari Darat Sampai Awannya Itu Makin Menambahkan Selain Erupsi Gunung Awan Komolonimbus Dan Petir Ini Juga Berbahaya Untuk Manusia Yang Ada Di Sekitar Daerah Tersebut Yalah Karena Tadi Kan Kekuatannya Sangat Sangat Gede BMKG Melalui Akun Resim Innya Di Twitter Juga Menjelaskan Beberapa Teori Terjadinya Petir Vulkanik Ini Sebagian Besar Atom Atom Yang Pada Awalnya Neutral Bertemu Dengan Banyak Energi Bebas Yang Hadir Dicertai Suhu Sekitar 1500 Kelvin Ini Info Dari BMKG Terjadi Hanya Awan Bulganikus Yang Menjadi Sarang Petir Berkelantikan Awan Bulan Asat Bulan Uwap Debu Dan Partik Vulkanik Lain Yang Menyebut Angkasa Masif Ada Beberapa Teori Yang Terjadinya Petir Vulkanik Yang Pertama Sebagian Besar Atom Atom Ada Beberapa Teori Tentang Terjadinya Petir Vulkanik Yang Pertama Sebagian Besar Atom Atom Yang Pada Awalnya Netral Bertemu Dengan Banyak Atom Atom Yang Terjadinya Sudah 500 Galen Energi Tersebut Cukup Untuk Melempar Keluar Elektron Yang Tikat Lemah Dari Keberapa Atom Yang Menyikat Elektron Pada Saat Bersamaan Ada Atom Atom Yang Ingin Mengambil Elektron Tersebut Proses Tersebut Menciptakan Sejumah Besar Ion Ion Positif Dan Ion Ion Negatif Proses Selanjutnya Adalah Muatan Ion Negatif Dan Positif Tersebut Terpisah Atau Ionisasi Ketika Ion Ion Tersebut Terpisah Dengan Jarak Yang Cukup Muncullah Beda Potensial Listrik Yang Menyebabkan Samaran Petir Teori Kedua Gunung Berarti Mengelangkan Partikel Apu Panas Uap Dan Gas Saat Sedang Erupsi Partikel Tersebut Mula Mula Netral Tapi Dengan Tetap Rakannya Satu Sama Lain Partikel Debu Vulkanik Bertabrakan Satu Sama Lain Kemudian Terjadi Ionisasi Atau Pemisahan Muatan Terjadi Dengan Proses Aerodynamic Sorting Pemisahan Muatan Positif Dan Negatif Tersebut Melalui Adanya Awan Vulkanik Yang Menyebabkan Awan Tersebut Bermuatan Positif Dan Negatif Kemudian Pemisahan Ini Terus Berlanjut Sampai Terlewat Batas Dan Diberbagai Media Sosial Beberapa Perganet Membagikan Foto Dan Video Erupsi Yang Menimbulkan Petir Di Bunca Saat Terlihat Timbulan Petir Di Bunca Dan Itu Foto Foto Dan Videonya Sudah Kita 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 Memang Mengerikan Sekali Karena Memang Ini Unik Gitu Kan Dua Jajah Kemarin Waktu Di Indonesia Kan Enggak Seperti Itu Jadi Memang Di Filipina Ini Raya Unik Gunung Tal Ini Sudah Tempatnya Unik Dia Juga Gunung Terkecil Gunung Api Terkecil Di Dunia Tetapi Ledakannya Juga Menimbulkan Kejutan Maka Dari Itu Teman Teman Kita Doakan Bersama Semoga Rakyat Filipina Terutama Rakyat Daerah Kota Manila Yang Terdampak Dengan Bencana Alam Gunung Gunung Tal Semoga Diberikan Ketabahan Keselamatan Dan Banyak Bantuan Yang Bisa Diberimkan Kesana Untuk Semoga Tidak Menimbulkan Banyak Korban Jiwa Kalau Korban Material Jelas Melumpuhkan Kota Manila Tapi Semoga Korban Jiwa Tidak Banyak Ataupun Tidak Ada Korban Jiwa Semoga Diberikan Ganti Yang Lebih Baik Dan Terbaik Oleh Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih